Bagaimana jadinya jika mereka membentuk tim sepak bola yang epik? Mari kita susun formasi yang mengemparkan. Dengan formasi menyerang 4-3-3 kapten terkuat kita, sang pemimpin tak terbantakan menjadi penyerang utama. Nami si kucing liar menjadi back tangguh di sebelah kiri. Dan si cyborg Frankie sang tukang pukulan besar siap menjaga pertahanan. Gad Usopp, sang penembak Jitu akan menyusuri sebelah kanan lapangan. Sementara sang wakil kapten Zoro dengan kelihayaan pedangnya akan menemani kapten di sebelah kanan. Di tengah lapangan, Chopper si pemain serba bisa menjadi gelandang box-to-box yang tak terduga. Sementara brook musisian dengan ketenangan dibalik mistar gawang, Jinbei sang penguasa lautan akan menjaga pertahanan tim. Sanji sang kaki hitam akan menguasai sisi kiri serangan dengan kecepatan dan ketepatan. Dan tentu saja Nico Robbins si pengatur permainan ulung akan memimpin serangan dengan strategi yang brilian. Namun untuk memastikan tim kita benar-benar lengkap, kita panggil Nevetari Vivi untuk memperkuat formasi ini. Apakah kalian setuju dengan formasi yang penuh petualangan ini?